Halo, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Sebelum menjabarkan mengenai perbedaannya, terlebih dahulu saya akan menjabarkan dari masing-masing hukum tersebut. Pengertian hukum pidana menurut para ahli, yakni menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemayel, yang dikutip oleh Dr. Randes V.F.V. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana in the Indonesia. Halaman 2 memberikan definisi hukum pidana sebagai, yaitu, hukum pidana berisi tentang norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Telah memberikan suatu undang-undang berupa undang-undang, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terhadap sesuatu keharusan untuk melakukan sesuatu. Ngerti ya maksudnya? Dan dalam keadaan-keadaan bagaimana cara itu dapat dilepas. Serta memberlakukan yang bagaimana yang dapat dilepas bagi tindakan-tindakan tersebut. Selain itu, Moljadno yang dikutip oleh E.D.O.S. Hyarich dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana memberikan definisi hukum pidana yang menyebutkan hukum pidana adalah sebagai bagian dari total hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Yang dilarang dalam pidanaan di sini yaitu bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Kemudian, CST Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia halaman 257 juga memberikan definisi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang kejahatan dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Jika kita lihat dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan. Di mana tindakan tersebut dilakukan, ada sanksi bagi orang yang melakukannya. Intinya, hukum adalah layanan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, mengenai hukum perdata, menurut Prof. Subekti SH dalam bukunya Poko-Poko Hukum Perdata halaman 9, beliau menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas termasuk semua hukum peripat material, yaitu segala hukum poko yang membicarakan kepentingan perorangan. Jadi ngerti ya maksudnya tadi kalau hukum pidana lebih ke kepentingan umum, kalau hukum perdata lebih ke kepentingan perorangan. Ada pun berdasarkan pembagiannya hukum perdata dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada hukum tentang diri seseorang yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan ini mencakup perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk melaksanakan sendiri hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Kemudian yang kedua mengenai hukum keluarga. Isinya tentang pembinaan perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, yaitu dalam perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara pasangan dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan kuratol. Yang ketiga yaitu mengenai hukum kekayaan, yaitu perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat menerjemahkan dengan uang. Jika kita berbicara tentang kekayaan seseorang yang isinya jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, yang pembahasannya berbahasa dengan uang. Yang keempat mengenai hukum waris, yaitu tentang pembuktian hal-hukual tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Hukum waris ini mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan setelah seseorang meninggal. Selain itu, CST Kansil dalam buku yang sama juga menerangkan mengenai definisi hukum perdata disebutkan sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Nah, apabila ditarik kesimpulan dari definisi di atas menerangkan bahwa hukum perdata pada intinya sebagai pembantuan tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain. Jadi, perbedaan hukum pidana dan hukum perdata, yaitu hukum pidana bertujuan untuk kepentingan-kepentingan umum, misalnya yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang memiliki implikasi secara luas atau umum di mana tindakan pidana dilakukan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan keterliban umum di masyarakat. Selain itu, hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, sanksi yang berlaku yang peraturannya dilanggar yang berdampak dijatuhinya pidana pada pelaku. Berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata bersifat peripat yang menitikberatkan dalam pembantuan mengenai hubungan antara orang perorangan. Dengan kata lain, menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Oleh karena itu, dapat diabaikan bahwa akibat dari ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika hanya berdampak langsung bagi pihak yang terlibat dan tidak berakibat langsung kepada kepentingan umum. Dalam kata lain, hukum pidana dikenakan kepada seorang yang dianggap telah mengganggu kepentingan umum oleh negara. Sedangkan hukum perdata, negara hanya bertindak sebagai pengawas saja. Itulah beberapa penjelasan lengkap mengenai perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Semoga bermanfaat.